Harga saham Amerika mencapai rekod tertinggi. Haruskah Anda menjualnya saat ini? Jika Anda percaya ekonomi Amerika dan dolar akan selalu mengalami penguatan dibandingkan dengan ekonomi di negara lain, maka saham perusahaan Amerika akan terus mengalami penguatan. Seandainya Anda mempunyai 10 juta rupiah, saham apa yang pantas Anda investasikan? Di video kali ini ada 11 saham yang terbukti anti-resesi yang bisa Anda investasikan. Investasi di saham anti-resesi ini supaya Anda tidak ketinggalan ketika market yang pasti akan pulih kembali. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita mulai dari saham pertama, yaitu saham teknologi Amerika. Saham favorit saya adalah perusahaan Apple, walaupun mempunyai dividen sebanyak 1,26%. Sangat susah untuk membeli perusahaan Apple ketika under value. Saat ini, saham Apple merupakan fair price. Perusahaan Apple tidak hanya bagus dengan produknya, tapi bagus dengan manajemen keuangan di perusahaan ini. Perusahaan ini sangat sehat dan saya memberikan 3 bintang untuk harga saham dan 5 bintang untuk saham di perusahaan ini. Selanjutnya yang kedua, kita lanjut di bidang telekomunikasi. Untuk saham ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 36 tahun. Tidak lain adalah perusahaan AT&T. Perusahaan ini membagikan dividen yang lumayan tinggi sebanyak 7,23%. Dan saya memberikan nilai 4 bintang untuk saham di perusahaan ini. Perusahaan selanjutnya yang ketiga adalah perusahaan McDonald's. Perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 45 tahun. Dan membagikan dividen sebanyak 3,1%. Jadi siapa yang tidak tahu tentang brand McDonald's? Untuk perusahaan McDonald's, saya memberikan nilai 4 bintang untuk saham ini. Selanjutnya, saham yang keempat. Kita lanjut di bidang kesehatan. Perusahaan ini di tahun lalu mengalami kenaikan sebanyak 6%. Tidaklah jelek sampai Anda menyadari bahwa perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 50 tahun. Perusahaan ini tidak lain adalah Johnson & Johnson dengan simbol J&J. Johnson & Johnson merupakan brand yang sudah lama kita ketahui, jadi saya memberikan nilai 4 bintang untuk saham ini. Selanjutnya yang kelima, saham PPL Corporation. Tunggakan listrik harus dibayarkan oleh customer ke perusahaan ini setiap bulannya. Perusahaan ini memberikan dividen return sebanyak 7,2%. Dan perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 20 tahun. Di lain sisi, kalian juga bisa melihat perusahaan Duke Energy, di mana perusahaan ini sudah berdiri semenjak 1904. Kita lanjut ke saham yang ke-6, di bidang finansial. Ada perusahaan City Group dengan simbol C. Selama kita masih menggunakan mesin ATM dan kita masih mentransfer buang melalui bank, maka bisnis perbankan akan selalu ada. Jadi prospek perbankan masih bagus dalam 10 tahun ke depan. Untuk saham di perusahaan City Group, saya memberikan 3 bintang. Saham yang ke-7 dari bidang industri. Ada perusahaan dengan simbol GD. Perusahaan ini membuat jet bisnis, submarine, tank, sistem komunikasi, dan government project. Saya yakin kalian tidak pernah mendengar perusahaan ini. Karena perusahaan ini tidak seterkenal perusahaan Apple. Akan tetapi, perusahaan ini membagikan dividen sebanyak 10%. Untuk perusahaan ini, saya berikan nilai 3,5 bintang. Perusahaan yang ke-8 dari bidang material, dengan simbol LEN. Perusahaan ini melakukan semua yang berhubungan dengan gas. Dengan dividend return sebanyak 2,35%, perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 20 tahun. Saya memberikan 3 bintang untuk perusahaan ini. Yang ke-9 dari bidang real estate, atau real estate investment trust. Dengan perusahaan O-Reality, atau dengan simbol O. Perusahaan ini sangat bagus untuk Anda jika kalian ingin terekspos dengan real estate. Dengan dividend return sebanyak 6,13%, perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 25 tahun. Untuk perusahaan O-Reality, saya memberikan nilai 4 bintang untuk perusahaan ini. Yang ke-10 dari bidang energi. Perusahaan Amerika ini kita sudah kenal yaitu Chevron dan ExxonMobil. Perusahaan Chevron membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 32 tahun. Perusahaan Chevron membagikan dividen sebanyak 6,78%. Di lain sisi, perusahaan ExxonMobil membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 37 tahun. ExxonMobil membagikan dividen sebanyak 8,61%. Jadi saya memberikan 5 bintang untuk perusahaan ini. Selanjutnya yang ke-11 dari bidang consumer estate plus. Perusahaan yang kita semua mungkin sudah tidak asing lagi yaitu perusahaan Pepsi. Pepsi membagikan dividen return sebanyak 3%. Dan perusahaan ini membagikan dividen secara konsisten tanpa terlewatkan selama 47 tahun. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1965. Jadi saya memberikan nilai 5 bintang untuk perusahaan Pepsi. Pertanyaannya, kalau kalian mempunyai 10 juta, mau invest di saham yang mana? Jawabannya adalah kalian bisa invest ke semua saham ini atau diversifikasi ke sebelah saham ini. Dengan begitu, kalian bisa terekspos dengan semua bidang di industri masing-masing. Yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian membeli saham perusahaan, kalian bukan hanya membeli simbol saham. Tapi anda menjadi pemilik daripada perusahaan itu. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan e-toro untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda.